Keinformasi selanjutnya, warga Cengkareng, Jakarta Barat menemukan ular kobra sepanjang 1 meter di sebuah lahan parkir kendaraan. Sedangkan di Pare-Pare, Sulawesi Selatan, warga menemukan ular sanca di bagian mesin dalam kap mobil. Petugas pemadam kebakaran langsung mendatangi lahan parkir kendaraan di Cengkareng, Jakarta Barat, begitu mendapat laporan tentang penemuan ular kobra. Dengan peralatan seadanya, petugas kemudian menangkap ular berbisa sepanjang 1 meter tersebut. Khawatir membahayakan warga, ular langsung dimasukkan ke dalam karung sebelum dibawa ke kantor pemadam kebakaran sektor Cengkareng. Proses penangkapannya kita mencari di bawah batu-batu, posisinya ular yang ngumpas di bawah batu-batu itu. Kita ambil, jampat, sekitar 3 menit lah, kita mencarinya. Sedangkan di kelurahan Lumpue, Bacu Kiki, Pare-Pare, Sulawesi Selatan, warga menemukan ular sanca batik di bagian mesin dalam kap mobil. Diduga ular masuk ke dalam kap mobil saat warga memarkirkan kendaraannya tidak jauh dari semak-semak. Mobil ini sementara parkir kami dapat di lokasi, mungkin kalau dilihat dari situasinya, mungkin mobil ini lama parkir. Jadi supirnya baru dia memperiksa, ternyata ada seikur ular di dalam mesin. Setelah ditangkap, ular sepanjang 5 meter ini akan dilepas liarkan ke habitatnya yang lokasinya jauh dari permukiman warga. Tim Liputanam SCTV melaporkan.